Halo semuanya, para pemirsa setia YouTube, kembali lagi bersama caraprofesor.com. Kalau kemarin kita bahas makanan Sulawesi Selatan, sekarang kita akan bergeser ke Kepulauan Bangka Belitung. Apabila kalian lagi terletak di provinsi seluas 18.725, 14 km persegi itu, terdapat sebagian kuliner yang harus kalian coba. Berikut ini merupakan catatan santapan khas Bangka Belitung yang lezat serta wajib dicoba oleh tiap orang yang berkunjung ke provinsi bersemboyan, serumpun sebalai, itu. Lempah kuning Lempah kuning dibuat dari bahan dasar ikan. Ikan yang biasa diseleksi untuk membuat lempah merupakan ikan kakap merah ataupun ikan tenggiri. Ada pula bagian ikan yang diseleksi merupakan kepala ikan, tetapi bila tidak suka dengan kepala ikan dapat ditukar bagian tubuh ataupun ekor ikan. Mi Belitung Mi Belitung merupakan kuliner yang mesti dicoba oleh tiap orang dikala awal kali menginjakan kaki ke belitung. Mi Belitung memakai mie kuning biasa yang disajikan bersama kuah kaldu yang terbuat dari olahan udang. Tidak hanya udang, kuahnya pula dicampur dengan bumbu rempah pada biasanya semacam bawang putih, bawang merah, merica, serta jahe. Subgangan Subgangan merupakan hidangan berkuah asal bangka belitung yang memakai bahan dasar berbentuk olahan hasil laut, terlebih jika bukan ikan. Ikan yang dipakai oleh penduduk babel buat membuat subgangan biasanya ikan tenggiri yang masih fresh. Ikan tenggiri hasil tangkapan nelayan dimasak bersama campuram bumbu yang gampang ditemui di Indonesia semacam cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, serta kunyit. Berego Berego merupakan kuliner asal belitung yang penampakannya sekilas mirip dengan lontong. Kelainannya, jika lontong terbuat dari beras yang diaron jadi nasi, lain halnya dengan berego yang memakai bahan baku berbentuk tepung beras yang dicampur dengan tepung sagu. Berego dihidangkan bersama kuah kari ikan. Tidak hanya itu pula, tidak sering penduduk belitung menyantap berego bersama gengan, lakse, serta mie belitung. Lakse Lakse merupakan tantapan khas belitung yang bagi pengakuan masyarakat belitung sendiri merupakan kuliner yang termotivasi dari spageti. Oleh karenanya, lakse memiliki wujud yang sangat mirip dengan spageti ataupun bila Indonesia penampakannya setali tiga duit dengan kue putu mayang yang jadi kuliner khas betawi. Demikian kumpulan kuliner bangka belitung yang wajib dicoba saat berkunjung menurut caraprofesor.com Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share.